Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggarai Flores NTT, Saya Pastor Fredri Zahadin SVD, menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 9 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 33, ayat 22-30. Kita diingatkan supaya tetap menjadi saksi Kristus yang setia, rendah hati, jujur dan berkata benar. Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus. Dalam nomor Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena kami diberi seorang Nabi Agung, Santu Yohanes Pembaptis yang sudah menunjukkan kepada kami sikap dan sifat yang sangat baik. Dia seorang yang hebat, tetapi selalu rendah hati, setia, jujur dan selalu berkata benar. Tuhan sadarkanlah kami, agar sebagai muridmu kami selalu setia, rendah hati, jujur dan selalu berkata benar dalam hidup harian kami. Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapatkan paham dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3, ayat 22-30. Sekali peristiwa, Yesus bersabda. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbulah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, Tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukat citaku, dan sekarang sukat citaku itu penuh. Ya harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tema Renungan kita hari ini ialah Jadilah Saksi Kristus yang Setia, Rendah Hati, Jujur, dan Berkata Benar. Situasi politik dunia kita sungguh sangat berbeda dengan situasi pewartan surgawi yang kita dengar lewat Injil hari ini. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus, Raja Alam Semesta. Yohanes adalah jubir tunggal memperkenalkan Yesus Kristus Al-Masih yang akan datang kepada para pendengar. Motivasi pepartainya adalah agar hati para pendengar sungguh siap menyambut kedatangan Tuhan. Ia tidak punya satu motivasi ingat diri dibalik memperkenalkan Yesus Kristus. Yang ada adalah motivasi luhur mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meyakinkan para pendengar untuk bertobat agar di saat Yesus Kristus datang hati mereka sudah siap. Sebagai jubir, ia selalu berkata jujur dan benar. Ia sangat rendah hati. Dengan segala kerendahan hati dan jujur, ia wartakan bahwa yang datang sesudah dia adalah sungguh besar dan ia sendiri tidak layak membuka tali kasutnya. Yohanes adalah saksi tentang terang. Ia sendiri bukanlah terang. Dia yang datang sesudahnya adalah terang. Hari ini kita dengar bahwa ada orang yang mempersoalkan pembaptisan Kristus. Seorang Yahudi berkata kepada Yohanes, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia, engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes menanggapi informasi itu dengan satu penjelasan yang menarik katanya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku mendahulunya, sekarang sukacitaku sudah penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lewat pernyataan ini, Yohanes sungguh sadar akan statusnya sebagai penyiap jalan dan merasa bahwa tugasnya mendatangkan hasil. Banyak orang datang kepadanya, kepada Yesus. Keberhasilan Yesus dilihatnya sebagai satu kebahagiaan, sesuatu yang sungguh mendatangkan sukacita besar bagi Yohanes. Yohanes tetap menjaga keaslian tingkat lakunya. Ia yang sejak awal hidupnya sederhana, jujur, rendah hati, dan selalu berkata benar, kini di waktu Yesus mulai tampil di depan umum, ia pun tetap menunjukkan sikap yang sama, rendah hati, jujur, dan berkata benar. Ia tidak sombongkan diri atau merasa dirinya hebat. Yesus yang diwartakannya pun memiliki sikap seperti yang sudah diwartakannya. Apa dikatakan Yohanes tentang Yesus semuanya benar. Yesus adalah terang, penyelamat. Ia adalah Tuhan semesta alam. Yohanes sudah menjadi saksi Kristus yang setia, rendah hati, jujur, dan berkata benar. Bagaimana dengan tingkat laku kita? Apakah kita selalu setia, rendah hati, jujur, dan berkata benar? Apakah kita tetap mempertahankan sifat-sifat positif tanpa merubahnya walaupun situasi hidup kita cukup menantang dan pelan-pelan berubah karena kemajuan teknologi? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu tunjukkan sikap seperti yang sudah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita selalu tunjukkan sikap rendah hati, jujur, dan berkata benar, itu berarti kita sudah membuat Yesus Kristus yang hidup dalam diri kita bahagia. Dan ia pun semakin dikenal oleh banyak orang lewat kesaksian hidup kita. Jadilah saksi Kristus yang setia, rendah hati, jujur, dan berkata benar. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memperkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus, saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapak dan Putra dan Rukudus selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.